dia nelfon sesprinya sespri itu temen saya kayak saya curhat-curhat semua sama dia habis itu dia langsung yang kayak minta tolong sespri tolong kamu anterin ini security untuk beli minuman di luar habis itu yaudah dia beli minuman dia ngajak saya ke kamar hotel dia nonton di depan saya dia nonton di depan saya kalau setidaknya kamu gak mau tidur sama saya apakah boleh saya minta kamu untuk pegang aku dijebak aku kayak ditaruh di dalam kamar terus kayak ya kayak dijebak lah kayak dia udah tau gitu loh kayak tujuan obnya tuh apa tapi malah dia yang kayak itu lebih parah lagi yang kayak aku udah curhat-curhat kayak gitu dia ngomong gini maklum kak dia cowok kalau trauma tuh susah gak sih ini aja kayak aku ceritain kayak reka ulang tuh masih kayak 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 aku ngerasa aku yang rusak gitu loh sempat simpang siur adanya pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh Rasman kepada Denise Karista kini sebuah pengakuan yang tak disangka-sangka muncul dari seorang wanita bernama Claudia yang merupakan mantan Asprey dari Rasman dalam pengakuannya Claudia membongkar sebuah pengalaman dirinya yang mengaku pernah dilecehkan oleh Rasman semasa dirinya menjadi Asprey dari sang lawyer merasa dibohongi serta disuruh untuk melakukan hal yang tak lazim Claudia yang masih tidak menyangka akan hal itu pun tidak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Rasman kepada dirinya lantas lantas seperti apakah curhatan Claudia yang mengaku sempat mendapatkan tindakan tak seronok dari Rasman kepada dirinya mendapatkan perilaku yang tidak pantas yang seharusnya ia dapat kini sebuah masa lalu yang sangat kelam nampaknya masih menjadi momok mengerikan bagi Claudia yang saat ini mengaku mengalami trauma yang mendalam usai dilecehkan oleh Rasman atas kejadian tersebut Claudia pun sempat berpikir jika masa depan dirinya akan terganggu atas apa yang telah terjadi pada dirinya akhir-akhir ini dan seperti apakah curhat Claudia yang akan dibantu oleh Dennis Karista untuk mengusut sederet kasus pelecehan yang dilakukan oleh Rasman saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini Hai Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini setelah diramaikan dengan adanya dugaan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh Rasman kepada Dennis Karista kini jagad dunia maya kembali dikejutkan dengan sebuah pengakuan dari wanita bernama Claudia yang merupakan mantan aspri dari Rasman dalam pengakuannya, Claudia pun mengaku sempat dipaksa melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan mengandung unsur pelecehan terhadap dirinya menangis, mengingat masa kelamnya yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja oleh dirinya Claudia yang tidak bisa menahan air matanya pun turut menceritakan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Rasman lantas, seperti apakah curhatan Claudia yang menurut penuturannya dikabarkan sempat dipaksa untuk melayani hasrat mantan atasannya itu ada tamu terus dia bilang nanti saya pesan minuman untuk untuk entertain tamu pendok katanya mau ketemu tamu, mau entertain tamu tapi sampai saya tunggu-tungguin tamunya gak dateng-dateng terus tamunya gak dateng-dateng, gak taunya malah curhat-curhat dia tentang keluarganya dia berdua saya tunggu tamunya sampai jam 1 juga masih belum dateng sampai kejadian yang lebih parah lagi daripada pegang-pegang tangan juga terjadi mau nyium, dia mau nyium saya, saya gak mau saya gak mau dicium terus jadi pertama dia curhat-curhat dulu soal keluarganya lah dia bilang, saya tuh capek sama keluarganya kata gitu apalagi sama istrinya yang di Jakarta ada istrinya yang di Jakarta, saya capek banget kata kayak gitu maksudnya itu masalah pribadi saya tuh paling gak gimana ya saya suka dengerin orang curhat saya suka tapi dari orang yang deket sama saya sedangkan bapak ini belum deket ya sama saya maksudnya saya anggap kayak bos saya gitu tapi ya katanya itu teknis pendekatannya dia sama saya terus dia bilang cobalah kamu buka pelan-pelan hati kamu kayak, sorry pak saya bukannya apa saya gak mau saya emang gak mau ada ngasih celah sedikit pun untuk kayak buka hati untuk bapak gitu kan terus kayak dia maksudnya kamu yaudah kita liat aja nanti kamu tega gak kamu tega gak ngeliat saya berjuang untuk kamu dan kamu tega gak gak buka hati buat saya dia bilang kayak gitu saya tuh bener-bener udah mau kabur parah gimana sih kalo cewek digituin saya udah mau kabur cuma gimana coba caranya mau kabur kayak aku udah keluar di depan pintu koper aku udah emang di depan terus aku udah di depan pintu aku udah mau bawa koper aku keluar apa sini lah dulu katanya sini kayak suaranya langsung keras kayak kalian tau lah suaranya bapak tuh kayak gimana kayak kayak sini lah dulu kamu kayak gitu masa cuman kayak gini aja kamu langsung udah keluar tamunya aja belum dateng kayak gitu kayak maksa banget bukan apalagi kayak tapi maksanya tuh modus gitu loh yaudah akhirnya kayak udah kayak gitu terus berkelanjutan sampe kayak mau apa dia ngerayu lagi saya bilang kayak mau kasih dari 4 juta jadi 10 juta no kayak aku udah bilang sama bapak aku bilang saya gak munafik saya gak butuh uang tapi kalau kalau misalnya bapak mandang saya kayak kayak gitu enggak apa saya gak saya gak mau saya gak mau lah saya gak mau karena cuman karena uang aja itu sama aja kayak jual diri gak sih ngobrol-ngobrol biasa ngobrol-ngobrol biasa tapi terjadi terjadi pas udah ngobrol-ngobrol dia PDKT segala macem dia bilang dia pusing gitu kan terus jadi dia curhat-curhat udah curhat-curhat segala macem dia request sama saya kamu bisa gak ini salah satu bagian dari pekerjaan kamu iya apa tuh pak gitu kan coba tolong kamu cariin dulu video boket untuk saya masa kerjaannya kayak gitu coba tolong aspirasi aspirasi di luar sana coba kasih tau saya ada pernah disuruh cari video boket gak tapi yaudah katanya kan itu that's the part of the job aku dengan berat hati yaudah gak apa-apa lah cari ya saya cari terus saya kasih dia nonton di depan saya di sebelah nih kayak sebelah-sebelahan gini nih bapak tuh sebelah kanan saya sebelah kiri jadi dia nonton di depan saya dia pake sarung pake kaos terus hitam saya masih inget masih hitam pake sarung terus dia udah nonton 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 itu sambil dengerin lagu sambil dengerin lagu tapi dia sambil nonton video itu terus dia nonton dia ngomong diri kalau dia saya izin dulu sama kamu ya saya bermohon sama kamu kalau setidaknya kamu gak mau tidur sama saya apakah boleh saya minta kamu untuk pegang tolong kamu tau kan caranya kayak gimana ini masih masih minta izin dulu ya minta izin gitu kamu tolong maaf pak gak bisa gak mau terus kayak sebentar aja saya paling satu sampai dua menit bukan masalah cepet atau enggaknya pak saya gak mau lah gak etis pak bilang kayak gitu udah ya pak saya saya ini gimana saya mau tidur dimana ini jadinya udah tenang aja saya udah udah pesen ekstra bed kamu tidur di kamar nanti saya disini di ruang tamu pake kasur kecil ekstra bed kan gak tau lah pokoknya kecil nanti kamu tidur di kamar kamu tenang aja saya gak bakal ngapa-ngapain kamu tapi tolong tolong penuhi dulu hasrat saya emang itu tanggung jawab saya dalam kamar terus kayak saya gak mau langsung kayak kayak itu tolong pegangin gitu kan gak mau gak mau aku udah tarik-tarikan emang bener-bener aku tuh kejadian di medan tuh udah kayak kayak anjing sama kucing gitu loh kayak bener-bener aku gak mau kayak aku tarik-tarik tangan aku terus kayak Masya Allah masa kayak gitu aja kamu gak mau sih kayak gitu aja dalam hatiku kayak gitu aja apanya terus ya yaudah yaudah kalo gitu saya pegang tangan kamu saya sambil cium gak apa-apa ya ini gak mau lah saya gitu kan gak mau lah apaan sih pak bapak pak udah dong jangan kayak request-request kayak gitu saya gak bakal mau aku bilang kayak gitu abis itu dia yang kayak yaudah kalo gitu biar saya aja langsung keluarin gitu kan abis itu udah saya kayak aduh apaan dia langsung kayak gini-gini nih kayak gini-gini satu menit gak tau ya mungkin pas udah rasa-rasa mau keluar dia langsung kayak pegang tangan aku kayak gini-gini terus kayak merasa ternodai itulah yang saat ini dirasakan oleh Claudia pasca dirinya mendapatkan sebuah dugaan tindak pelecehan yang dilakukan oleh Rasman terhadap dirinya merasa dijebak hingga dibohongi Claudia yang saat ini masih terus dihantui oleh pengalaman buruknya saat menjadi asisten pribadi Rasman nampaknya masih merasakan trauma yang mendalam dan terus membekas di dalam dirinya lalu seperti apakah penjelasan Claudia yang saat ini sedang merasakan duka dalam kehidupannya usai mendapatkan tindakan pelecehan yang dilakukan Rasman terhadap dirinya aku dijebak aku kayak ditaruh di dalam kamar terus kayak ya kayak ya kayak dijebak lah kayak dia udah tau gitu loh kayak tujuan obnya tuh apa tapi malah dia yang kayak itu lebih parah lagi yang kayak aku udah curhat-curhat kayak gitu dia ngomong gini maklum kak dia cowok siapa ya cowok? ah sesprey dan saksinya juga ada saksinya enggak ada cowok kayak gitu brengsek ini aja kayak aku ceritain kayak reka ulang tuh masih kayak kayak aku ngerasa aku yang rusak gitu loh gimana nanti kalau misalnya aku kayak udah mau punya suami terus kayak mamanya kayak tau kalau misalnya aku udah pernah tidur sama cowok walaupun enggak yang kayak ngapa-ngapain ya tapi kan itu tetap aibnya sih terus kayak trauma kayak aku udah kayak aku pengen si tujuannya kayak pergi ke psikiater tapi apa sih sekarang aku non-job aku enggak ada job apa-apa sama rasman kemarin aja apa sih mana ada aku dikasih uang uang apa sih cuma 1 juta itu aja udah bangga aku udah kayak tidur sampai jam 3 bangun jam 5 dikasih cuma 1 juta 2 juta seminggu enggak bisa sih kayaknya traumanya enggak bisa hilang deh enggak sih jadi karena kita hari kedua itu kita aku tuh ini bisa dibilang manuver ya kayak kamu flash kamu flash aku jadi kayak adal kayak aku emang kecewa tapi aku tetap enggak ngasih liat aku kecewa karena apa karena aku mau bikin bukti jadi kayak kita reponsil aku kayak menceritakan yang tadi malam kejadian yang tadi malam yang terjadi aku rekam yang jelas gue jijik banget sama dia karena dia itu lelaki yang melecehkan wanita dan menganggap ini suatu hal yang wajar dan tidak merasa bersalah dan dia itu bisa-bisanya dengan ngomong dengan berkedok agama segala macem agamis apa segala macem ngatain orang kelabing ini apa segitu haram apa segala macem tapi dia sendiri apa yang diakukan yang diakukan ke Claudia mungkin gue cuma ngeliat dari bukti tapi yang diakukan ke gue apakah pantas pengacara yang ngomongin tentang agama apa segala macem terus dikitu ngomongin boka mesin apa segala macem itu masuk ke leceng petbal merasa kasusnya kini tidak bisa dibiarkan begitu saja sebuah langkah untuk membela kebenaran serta mencari sebuah keadilan kini nampaknya akan dilakukan oleh Claudia atas tindakan tak senonoh yang menimpanya tidak sendirian Claudia akan ditemani oleh Denise Karista guna mengusut tuntas serta memberikan efek jera untuk Rasman Arif Nasution yang telah diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap keduanya lantas seperti apa penegasan Claudia dan Denise yang nampaknya akan berjuang demi haknya sebagai seorang wanita lapor lah lapor lah malam ini bukti ada? gak mungkin aku kayak bakal ngeblow up sesuatu yang aku gak punya buktinya karena gimana ya aku kayak bersyukur aku kemarin udah sempet ada masalah ada kasus sendiri jadi aku udah belajar dari situ jadi kayak semua-semuanya aku harus ada bukti dan puji Tuhan aku juga bisa dibilang pinter ya kayak dia ngapa-ngapain aku rekam semua foto-foto semua ada aku juga udah liat makanya aku berani ngomong kalau misalnya menurut aku gak ada bukti ini ya ngomong ngomongin sebagainya lah yang berarti kan emang bukti kan emang untuk disekatan ke ke polisian ya mungkin aja abis itu banyak kita disini ngomongin ijazah saya ngomongin perecehan ini karena perecehan terhadap orang itu tidak diperbolehkan dengan bentuk apapun ini terjadi kepada saya makanya saya mau membantu dia dan sejak ada uru TPKS sekarang yang baru dan dia kan harusnya sebagai pengacara tahu mana yang boleh mana yang tidak dan mana yang termasuk perecehan verbal non-verbal fisik maupun non-fisik yang terecehkan kan dia dia bisa terecehkan dia masa ngomong enggak ya dia pelaku maksudnya dia ngaku apa sih yang dia ngaku dia cerita jadi awalnya tuh aku kan bikin awalnya tuh podcast sendiri ngomongin ini ini ada di podcast aku yang tentang aku ada ngomongin dia aku ada ngomongin dia terus dia agak dia kan dia mungkin trauma aja tersinggung juga sama aku terus dia aku sempat nyari dia terus dia ngomong-ngomong kan aku udah bilang kan yang ada aspinya rasman itu disuruh beresin celana dalam bekas celana dalam karena memang dia disuruh beresin celana dalam dan aku tahu infonya itu bukan dari dia nah terus segitu dia aku dia kontak terus segitu dia bilang katanya itu bukan cerita yang sebenarnya dia pengen ini pengen ngurusin gitu karena dia memang juga disuruh beresin celana dalam karena itu bukan tugas asli lah kan saya beresin celana dalam kayak gitu dan aku ketemu dan dia memang ya memang kemarin pas cerita maksud aku itu juga ketemu dia rasman nangis juga terus aku bilang ngapain lu mau nangisin lu mesti hadepin lah kalau gua kan redbal mungkin memang dia lebih berat cuman daripada lu nangis di kamar lu harus menghadapi dan speak up juga gunanya ya bukan untuk apa-apa gunanya biar untuk mencegah korban-korban lainnya soalnya dia gak merasa bersalah itu yang gua kesel nah yang kayak lu bilang tadi dia gak merasa kalau manusia normal yang apalagi ngomongnya semuanya bawa-bawa agama ya lu pasti berbuat baik lah berbuat baik jangan lu berkedok agama tapi tingkah raku lu menjijikan banget terhadap cel sumpah gua jijik gua liat fotonya gua liat gua tinggal voice note-nya gua jijik kasmar itu parah gua berani ngomong karena gua udah liat masa iya kalau misalkan gua gua mah ngomong kapan sih podcast gua yang asbun mana ada kan soal benar semuanya kalau gak benar gua pasti gak gua keluarin ya menurut saya sebenernya ya dia tuh tau dia salah tapi dia gak mau ngaku dan dia gak dia kira kita membuka lipnya salah yang menghancurkan dirinya sendiri adalah dia dengan tingkat akunya dia dia gak pernah mau ngaku salah sebenernya kok dia salah mungkin netizen bakal lebih reda lu ngakuin salah lu ke apa lu ngakuin salah lu ke iya bukan lu malasau jago geblak meja apa segala macem abang tuh bukan siapa-siapa di mata gue beneran gak ada takut-takutnya bang abang ini cuma bahan ketahuan saya doang dulu abang masih lucu sekarang abang ngehecein kumpulan waktu apa aduh bang gak ada takut-takutnya abang juga bilang sama Claudia katanya mau tebas kepala saya iya kan mau tebas kepala aduh bang udah lah bang abang itu ya tampil sendiri aja depan kamera abang gak berani mesti bawa rombongan iya kan se-rt apa sih bang mau nanya saya gunanya untuk abang nunjukin masa biar kalau abang ngancem orang itu lebih mantep nah gitu bang itu warga sekarang itu udah tahun 2022 jaman udah kayak dulu lagi orang gak ada yang takut sama abang nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi mike Terima kasih telah menonton